Pemain internasional Perancis ini adalah pemain terbaik di dunia. Namun akhir-akhir ini ia menjadi biang masalah daripada kemampuannya. Video ini merupakan episode dari opera sabun terpanjang dan terumit yang dibintangi oleh Kylian Mbappé dan Paris Saint-Germain. Salah satu pemain terbaik dunia ini sekarang telah berlatih secara terpisah dari rekan-rekan setimnya yang melakukan tur ke Jepang dan Korea Selatan. Bersama dengan Julian Draxler, Jorginio Wijnaldum, dan Leandro Paredes. Kapten Perancis ini berlatih dengan sekelompok pemain yang akan keluar dari tim yang tampaknya tidak masuk dalam rencana Luis Enrique. PSG melakukannya karena buntut dari wawancara Kylian Mbappé beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, Saya pikir bermain untuk PSG tidak banyak membantu, karena ini adalah tim yang terpecah belah dan klub yang terpecah belah. Kami melakukan apa yang kami bisa di Liga Champion. Anda harus berbicara dengan orang-orang yang membentuk tim, yang mengatur skuad. Mantan Sporting Direktur PSG, Leonardo membalasnya, Demi kebaikan PSG, Saya pikir sudah waktunya bagi Mbappé untuk pergi. Apapun yang terjadi, Paris Saint-Germain sudah ada sebelum Kylian Mbappé dan akan tetap ada setelahnya. Dia sudah berada di Paris selama 6 tahun, dan selama 6 musim itu 5 klub berbeda telah memenangkan Liga Champions. Tak satu pun dari mereka yang memiliki Mbappé di dalam timnya. Itu berarti sangat mungkin untuk memenangkan kompetisi ini tanpa dia. Pada musim panas lalu Mbappé menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun, yang mencakup klausul perpanjangan 1 tahun untuk musim 2024-2025. Namun, Mbappé enggan untuk memperpanjangnya dan ingin menghabiskan sisa kontraknya yang habis pada musim depan. Keputusan untuk mencadangkan Mbappé dari skuad utama dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan. Tekanan pada pemain berusia 24 tahun itu, kubu PSG memberi dua pilihan untuk Kylian Mbappé. Pergi sekarang atau perpanjang kontrak? Setelah adanya ultimatum tersebut, sampai saat ini pihak Mbappé belum bereaksi sama sekali. Tujuan mereka jelas, bertahan selama satu musim lagi dan Mbappé akan mendapatkan bonus sebesar 60 juta pound sterling, jika ia bertahan di PSG sampai 1 Agustus mendatang. Ultimatum tersebut dilakukan PSG karena mereka tidak mau membayar bonusnya secara cuma-cuma dan pemain terbaiknya ini pergi secara gratis pada musim panas mendatang. Jikapun hal itu terjadi, tentu PSG akan sangat rugi dan kemungkinan nama-nama bintang mereka akan dijual pada musim panas mendatang, agar mereka tidak terkena masalah financial fair play. Melihat hal itu, tidak mungkin bagi PSG untuk menjual pemain bintangnya, terlebih target mereka adalah memenangkan Liga Champion. Menurut kabar terbaru, Al-Hilal siap untuk merekrut Mbappé dengan nilai kontrak sebesar 700 juta pound sterling. Jika Mbappé menerimanya, ia akan menjadi pemain dengan nilai kontrak termahal dalam sejarah sepak bola. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel kami untuk info maupun hal lainnya seputar bola. Sampai jumpa di video berikutnya.